Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Pada sempat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang seri kanva Kita sudah masuk pada seri kanva nomor 6 Kita akan membahas topic tentang bagaimana cara membuat foto yang keluar dari frame Sekarang kita perhatikan disini ada gambar yang framenya atau bingkainya ini berupa lingkaran Dimana ada sebuah foto Foto itu sebagian keluar dari frame atau keluar dari bingkai Nah kali ini kita akan belajar membuat foto seperti ini Foto yang keluar dari frame ini kadang dibuat desain untuk flyer misalkan diklat atau pelatihan Itu kadang fotonya itu ditampilkan Yaitu foto instruktur atau foto tata atau foto nasumber Dimana ada dua model kadang fotonya itu berada di dalam bingkai Atau ada model yang lain Sebagian dari foto itu akan keluar dari bingkai Nah yang model ini kita akan belajar bersama-sama Baiklah sudah kita buka laman atau website kanva.com Kita mulai dengan membuat desain baru Arahkan saja ke buat desain Buat desain apa saja Kita bisa membuat poster Membuat presentasi Atau bisa juga membuat ukuran khusus Kita klik saja di bagian bawah Misalkan ukuran 1000 x 1000 Kemudian klik buat desain baru Nah biar agak bagus saya berikan latar Klik latar Misalkan saya memberikan latar kuning Kemudian saya meletakkan bingkai atau frame Untuk itu klik saja menu elemen Disini ada beberapa frame atau bingkai Ada lingkaran, ada kotak, ada lingkaran bergerigi Kita coba lingkaran saja Nah ini sudah masuk lingkarannya ke dalam area kerja kita Kemudian cari foto Klik foto Klik unggahan Unggahan ini adalah kumpulan dari foto, audio, atau video yang sudah kita unggah Disini beberapa foto sudah pernah saya unggah Tinggal kita klik salah satu Klik Kemudian Foto ini kita masukkan ke dalam frame Nah lepas Jadi foto sudah masuk ke dalam frame Berikutnya untuk membuat sebagian foto ini keluar atau nongol dari frame Maka kita klik dua kali di foto Ketanganlah ditaruh di kursor di bagian tengah Kemudian klik dua kali Nah Kemudian tarik ke atas Nah seperti ini Kalau misalkan kurang bisa kita besarkan Nah Kita lepas Berikutnya kita masukkan gambar yang sama Gambar yang sama ini Kemudian kita hilangkan backgroundnya Klik saja efek Kemudian Klik background remover Untuk menu ini Hanya ada di Canva Pro Seandainya Canva Bapak sekalian belum pro Maka Background ini harus kita hapus Dengan menggunakan aplikasi lain Misalkan Remove.bg Secara online Atau menggunakan photoshop Tetapi karena ini Sudah pro Maka kita Mempunyai Fitur Untuk menghilangkan background Bagaimana caranya kita Klik saja Menu Background remover Saya klik Tunggu Tunggu beberapa saat Nanti background Secara otomatis Akan hilang Ini nanti kita tempatkan di sini Sebelumnya ini kita kunci dulu Biar tidak bergerak-gerak Ini kita kunci Bagaimana cara Kunci Klik saja Kemudian arahkan ke Icon Kunci Kita klik Nah Sekarang ini kita Arahkan ke Atas Kita paskan Kita paskan Maka ini kita besarkan Supaya Pas Sampai Betul-betul Pas Kalau kurang Pas Bisa kita kecilkan Kita Besarkan Ya Ini sudah Sudah pas Ya Berikutnya ini kita potong Supaya bawahnya ini Tidak muncul Bagaimana cara Motong Arahkan ke Menu Pangkas Klik Pangkas Kemudian Ini tarik Ke Atas Tarik ke Atas Seperti ini Kemudian Lepas Kemudian Klik Selesai Nah Ini Perhatikan Gambar Sudah Kelihatan Keluar Dari Bingke Atau frame Dimana Framenya ini Berupa Lingkaran Sampai Sini Mudah-mudahan Dapat dipahami Dan mudah-mudahan Bernafaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana 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 Terima kasih.